Sebagai salah satu merek HP terlaris, HP Xiaomi dikenal memiliki performa mumpuni untuk berbagai kegiatan harian termasuk gaming. HP Xiaomi memang cukup banyak diminati di pasaran karena selain dibanderol dengan harga murah, juga dilengkapi dengan spesifikasi tinggi. Saat ini perusahaan banyak menyediakan beberapa deretan HP baru dengan spek yang menggiurkan. Nah, bagi kalian yang masih bingung untuk memilih, berikut kami coba rekomendasikan beberapa HP Xiaomi terbaik yang sudah rilis dan akan rilis sebentar lagi. Deretan HP ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan budget kalian. HP Xiaomi murah dengan spek dewa yang pertama ada Xiaomi 13T 5G. Xiaomi 13T mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 2712 x 1220 piksel tingkat kecerahan 2600 nits. Ini mencakup 100% gamut warna di CIP3 dalam 10 bit, menawarkan palet 68 miliar warna lengkap HDR10 Plus Dolby Vision, serta mendukung kecepatan refresh adaptif 144Hz. Sistem kinerja Xiaomi 13T ditanagai oleh chipset Mediatek Dimensity 8200 Ultra 4nm, dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB, storage-nya seluas 256GB. Untuk urusan kamera, Xiaomi 13T dibekali konfigurasi 3 kamera, terdiri dari kamera utama 50MP disertai teknologi gestabila noise, telephoto 50MP 2x optical zoom, ultrawide 12MP, serta kamera depan beresolusi 20MP. Ponsel ini ditopang kapasitas baterai 5000 mAh yang cukup tahan lama, dilengkapi dengan fast charging berdaya maksimal 67W. Harga ponsel ini untuk pasar Indonesia bisa diperoleh dengan harga 6,3 juta rupiah untuk penyimpanan 12x 256GB. Hapis Xiaomi murah dengan spek dewa ada juga Poco F5 5G. Poco F5 5G mengusung teknologi layar AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD Plus dan kecerahan mencapai 1000 nits, lengkap dengan sertifikat HDR10 Plus dan Dolby Vision, serta memiliki kecepatan refresh 120Hz. Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 2 dipadukan dengan RAM 8 dan 12GB yang dilengkapi dengan fitur expandable RAM. Penyimpanan internalnya berkapasitas 256GB. Untuk urusan kamera, Poco menghadirkan kamera utama 64MP noise, kamera ultrawide 8MP dan 2MP kamera makro. Dismatkan juga kamera selfie 16MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi fast charging 67W. Poco F5 5G bisa didapatkan di kisaran harga 4,9 atau 5 juta rupiah untuk modal 8x 256GB dan di kisaran harga 5,5 juta rupiah untuk modal penyimpanan 12x 256GB. HP Xiaomi murah dengan spek dewa berikutnya ada Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 Pro mengusung layar OLED 6,67 inci hingga 68 miliar warna dengan resolusi 1220 x 2712 pixel memiliki tingkat kecerahan 1800 nits serta mendukung fitur Dolby Vision dengan refresh rate 120Hz. Redmi Note 13 Pro ditenagai Snapdragon 7S Gen 2 dipadukan dengan RAM 8, 12, dan 16GB serta storage hingga 512GB. di bagian kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali triple kamera belakang dengan kamera utama 200MP, ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Di bagian depan terdapat kamera selfie dengan resolusi 16MP. Ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5100 mAh yang mendukung pengisian cepat pada maksimal 67W. Lalu untuk Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi membekali spesifikasi layar yang identik dengan model Pro namun dengan sisi kiri dan kanan yang melengkung. Konfigurasi kamera yang dimilikinya juga sangat mirip. Variant yang paling premium ini ditenagai MediaTek Dimensity 7200 Ultra dipadukan dengan RAM 12 dan 16GB serta storage hingga 512GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang didukung teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 120W. Redmi Note 13 Pro biasanya modal ini dipatok di kisaran harga sekitar 3 juta hingga 4 juta. Untuk versi tertingginya antara 4 jutaan hingga 5 juta. HP Xiaomi murah dengan spek dewa ada juga Poco X5 Pro 5G. Poco X5 Pro 5G mengusung panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, note sampling rate 240Hz, dan tingkat kecerahan maksimum 900 nits. Sistem kinerja Poco X5 Pro 5G mengandalkan prosesor Snapdragon 778G 5G, dipadukan dengan RAM 6 dan 8GB, serta penyimpanan 128 dan 256GB. Di bagian kamera, ponsel ini memiliki kamera utama beresolusi 108MP, ultrawai 8MP, dan kamera makro 2MP, serta kamera depan 16MP. Ponsel ini ditopang kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 67W. Harga Poco X5 Pro 5G saat ini dibanderol di kisaran harga 3,8 juta untuk penyimpanan 6x128GB. HP Xiaomi murah dengan spek dewa, ada juga Redmi Note 12 Pro 5G. Pada spek layar, Redmi Note 12 Pro 5G mengusung layar POLED berdiagonal 6,67 inci resolusi Full HD Plus dengan kecerahan 900 nits dan refresh rate 120Hz. Sistem kinerja Redmi Note 12 Pro 5G mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 1080 5G, dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB dengan fitur extended RAM 5GB. Storage-nya berkapasitas 128-256GB. Untuk kameranya, terdiri dari 3 unit kamera belakang dengan kamera utama 50MP, sensor Sony Yamax 766 diserta iOS, ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera depannya mengandalkan sensor 16MP. HP ini ditopang kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 67W. Harga Redmi Note 12 Pro 5G saat ini sudah bisa didapatkan di kisaran harga 4,1 juta dengan harga awal 4,6 juta rupiah. HP Xiaomi super murah dengan spek dewa selanjutnya ada Redmi Note 12. Ponsel ini mengadopsi layar 6,67 inci berteknologi AMOLED, resolusi Full HD+, dan kecerahan puncak 1200 nits dengan refresh rate 120Hz. Sistem kinerjanya ditenagai prosesor Snapdragon 685 yang dipadukan dengan pilihan RAM 4, 6, dan 8GB. Kapasitas RAM ini bisa diperbesar hingga 5GB. Penyebaran internalnya 128GB dapat diperlas lagi hingga 1TB. Di bagian kamera Redmi Note 12 dibekali pengaturan 3 kamera belakang terdiri dari sensor utama 50MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Dismatkan pula kamera selfie 13MP di bagian depan. Ponsel ini didayai baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W. Redmi Note 12 saat ini bisa didapatkan di kisaran harga 2 juta rupiah untuk penyimpanan 4x128GB, sementara penyimpanan 6x128GB dengan harga 2,4 juta rupiah. Habis Xiaomi super murah dengan spek dewa yang terakhir ada Redmi Note 13C. Ponsel murah dari Xiaomi ini mengusung layar LCD 6,74 inci resolusi HD+, dan mendukung refresh rate 90Hz. Untuk performa, Redmi 13C masih ditenagai chipset Mediatek Helio G85, dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan media hingga 256GB. Untuk urusan kameranya, ponsel ini dibekali kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 0,8MP. Ada juga kamera selfie 8MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000mAh dengan pengisian daya 18W. Harga Redmi 13C di pasar Indonesia berada di kisaran harga 1 jutaan. Itulah daftar HP Xiaomi super murah dengan spek dewa yang sudah tersedia dan akan tersedia di pasar Indonesia. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!